Intro Pelaku pencurian rumah kosong di Jalan Prima Kampung Menceng, Kalideres, Jakarta Barat berhasil ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran saat hendak dilakukan penangkapan berusaha melawan petugas. Kapolsek Kalideres, Kompol Selamat Riyadi mengatakan, petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian rumah kosong di mana aksinya sempat terekam oleh CCTV milik korban. Pelaku merupakan seorang resi divis yang sudah beberapa kali melakukan aksinya dengan kasus yang sama. Pelaku melakukan pencurian sebanyak empat kali di wilayah Kalideres dan juga di wilayah lainnya. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 unit motor, topi, pakaian, 1 unit handphone, dan 2 buah obeng yang digunakan untuk membobol rumah korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Unit SERSE POSEC Kalideres telah mengamankan satu orang tersangka atas nama SPD yang telah melakukan pencurian di rumah kosong. TKP-nya di Jalan Menceng, Jalan Toram, RD10, RW11, Kelurahan Tegaladun, Kalideres. Kelaku ini adalah seorang residivis yang sudah beberapa kali melakukan kejahatan terutama rumah kosong di wilayah POSEC Kalideres. Dari hasil pemeriksaan telah didapat laporan yaitu 4 kali kejadian melakukan di wilayah Kalideres. Dan pada saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Dan dalam perkara ini, selain 4 kali di wilayah Kalideres, juga ada beberapa wilayah di Jakarta Barat dan wilayah Tangerang. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri melaporkan. Terima kasih telah menonton!